Istilah Metaverse akhir-akhir ini sering terdengar dan banyak menjadi perbincangan di masyarakat. Metaverse digadang menjadi media komunikasi masa depan secara tiga dimensi. Fakultas Ilmu Komputer UB menggelar webinar mengenai Metaverse sebagai komunikasi masa depan. Media komunikasi ini nantinya bersifat virtual namun seolah nyata. Pakar Metaverse Frihandika Permana menjelaskan asal-mula istilah Metaverse yang berasal dari novel tahun 1992. Bahasa dari Metaverse sendiri itu pertama kali dibahas atau dikeluarkan itu dari bapak yang namanya Niel Stevenson tahun 1992. Dalam novelnya yang berjudul Snow Crash. Jadi kalau di novelnya dari bapak Stevenson ini, beliau menyebutkan bahwa Metaverse itu adalah fast digital universe that exists alongside the actual world. Jadi maksudnya adalah kayak dunia nyata, dunia yang alam semesta, yang mana dunia digital alam semesta yang juga dia berkesinambungan dengan dunia nyata. Jadi alongside the actual world. Jadi walaupun kita punya kehidupan nyata nih di kehidupan kita sekarang gitu ya, di kehidupan real world gitu, tetapi kita juga ada kehidupan yang digital world yang di Metaverse ini. Perkembangan Metaverse saat ini terus berlanjut dan diakini akan menjadi media komunikasi masa depan bagi masyarakat. Di masa depan masyarakat akan memiliki dua dunia yaitu nyata dan virtual melalui Metaverse. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.